Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Gejolak politik nampaknya juga belum berda. Banyak terjadi kudeta dalam tanda petik di sejumlah tempat. Yang terakhir adalah kudeta yang ada di Kadin. Kudeta itu digelar sangat cepat pada hari Sabtu ketika orang sedang berlibur 14 September 2024. Tiba-tiba ada gerakan munas luar biasa. Munas luar biasa itu kemudian menghadirkan Anidia Bakri sebagai ketua umum Kadin. Ikut hadir dalam munas luar biasa itu, Menteri BUMN yang juga pernah menjabat sebagai ketua umum Kadin, Rosan Roslani dan juga ketua MPR yang juga wakil ketua umum Kadin, Bambang Susatio. Kemudian pada hari Minggu 15 September 2024, Arsyad Rasid melawan dan menyebutkan munas luar biasa itu ilegal. Ia didampingi dengan sejumlah pengurus Kadin provinsi dan akan mengambil langkah hukum. Saya sendiri tidak punya kepentingan dengan Kadin, organisasi pengusaha yang selalu dekat dengan kekuasaan. Namun keterbelahan Kadin menjadi dua, Kadin Arsyad Rasid dan Kadin Anindia Bakri hanya menambah bopeng wajah Indonesia di dunia internasional. Kadin Indonesia ini berbeda dengan Bakmi Kadin yang ada di Jogja. Kalau Bakmi Kadin yang ada di Jogja itu berbicara soal masakan yang menyatukan orang datang. Nah Kadin Indonesia karena intervensi kekuasaan justru membelah dan kemudian terbelah karena kekuasaan. Yang memprihatinkan adalah bagi saya pribadi adalah bagaimana cara kita berhukum, bagaimana cara kita mentaati aturan yang dibuat oleh organisasi pengusaha, kelas elit di kekuasaan yang disebut sebagai interest group atau kelompok-kelompok lobbyist. Itulah yang menjadi concern. Tiba-tiba Munaslup memang menjadi tren menjelang transisi kekuasaan. Arsyad Rasid dan Anindia Bakri adalah dua sahabat, dua pengusaha yang tumbuh dan berkembang. Pada saat Munas dikendari, Anind dan Arsyad bersaing. Kemudian karena pengaruh kekuasaan, Anind diminta untuk mengalah dan memberikan ruang kepada Arsyad Rasid untuk kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Kadin dikendari dan Anindia Bakri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Dalam kontestasi pemilu Presiden 2024, Arsyad Rasid ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud. Arsyad memilih cuti sebagai Ketua Umum Kadin dan dia meminta Arstu untuk menjadi Ketua TPN. Dia cuti sebagai Ketua Umum Kadin. Sementara pada sisi yang lain, kemudian Rosan Roslani sebagai mantan Ketua Umum Kadin dan kemudian menjadi Duta Besar Indonesia di Amerika. Kemudian juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan dari Prabowo Gibran. Kini keduanya berkirim surat kepada Presiden Jokowi agar kemelut dualisme Kadin ini kemudian bisa diselesaikan. Berbeda dengan organisasi lain, interest group seperti Kadin ini semacam kelompok lobby. Itu hidup dalam organisasi berseran Undang-Undang Kadin tahun 87. Salah satu pasalnya disebut bahwa Kamar Dagang dan Industri bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik, serta dalam melakukan kegiatan tidak mencari keuntungan. Memang ada penekanan pada mandiri dan bukan organisasi pemerintah. Dan Kadin memang menjadi jembatan konsultasi antara dunia usaha dan pemerintah. Lalu bagaimana sebaiknya sikap dari Presiden Jokowi? Kalau saya lebih mengacu kepada bagaimana organisasi itu taat pada organisasi, taat pada hukum, taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Meskipun semua orang tahu di era sekarang hukum itu diacak-acak, hukum itu diakali. Dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Kadin itu juga disahkan oleh Presiden Jokowi tahun 2022, selayaknya itu juga menjadi ditaati. Pertanyaan kemudian, apakah munas lup itu bisa dilaksanakan? Bisa, bisa dilaksanakan. Ada munas lup itu diatur dalam pasal 18, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam pasal itu disebutkan, pasal 18 S1 disebutkan, munas luar biasa adalah munas yang diselenggarakan di luar jadwal munas berkala. Untuk meminta pertanggung jawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelanggaran prinsip-prinsip atau penyelewengan-penyelewengan. Kata kuncinya adalah ada permintaan pertanggung jawaban karena ada penyelewengan, karena ada pelanggaran atau penyelewengan keuangan. Nah mungkin ini bisa diperiksa, apakah memang ada penyelewengan, memang ada kekeliruan, Nurdin Halid mengatakan bahwa posisi Arsyad sebagai ketua TPN Ganjar Mahfud dianggap sebagai mengganggu indemensi Kadin. Itu satu hal yang mungkin bisa menjadi ruang perdebatan. Lalu juga disebut, munas lup diselenggarakan atas permintaan separuh dari jumlah anggota luar biasa maupun separuh dari provinsi, tapi ada tahapannya. Tahapannya adalah ada peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus, kepada Ketua Umum, dan diberikan waktu 30 hari. Peringatannya apa agar diberikan ruang untuk memperbaiki. Jika tidak diindahkan, 30 hari diberikan ruang lagi untuk kemudian memperbaiki. Dan kemudian Ketua Umum dimintain pertanggung jawaban dalam munas luar biasa dan munas luar biasa kemudian akan menentukan apakah pertanggung jawabannya diterima atau kemudian ditolak. Pertanyaannya kemudian, apakah peringatan-peringatan itu ada? Apakah pertanggung jawaban itu ada dalam munas luar biasa? Apakah penyelewengan itu ada? Nah inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus diverifikasi oleh Presiden untuk mensahkan atau tidak mensahkan hasil munas luar biasa itu. Akan tetap mempertahankan arsyat rasid? Apakah akan memilih Anindya Bagri? Jadi sebelum Presiden Jokowi mensahkan memang sebaiknya ada tim yang memperifikasi apakah persyaratan dari munas luar biasa itu memenuhi syarat atau tidak. Agar tidak ada lagi blunder-blunder politik keterbelahan kadin yang itu amat buruk di dunia internasional. Yang namanya usaha apapun pasti sangat dekat dengan kekuasaan. Seandainya arsyat rasid tetap dipertahankan sebagai ketumum kadin pasti dia juga akan merapat kepada kekuasaan dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada saatnya. Tapi cara-cara dengan melakukan kudeta yang tanpa pertimbangan yang masak tanpa memenuhi aturan menjadi problem. Terbelahnya kadin adalah citra buruk mendingan kita makan bakmi kadin di Yogyakarta yang mempersatukan karena rasa masakan daripada kadin Indonesia yang terbelah karena kekuasaan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.